Halo guys, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk Jodi Agamini, Sun, Moon and Rising untuk Pre-Day, 22 April sampai dengan 28 April 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu Ace of Cups. Jadi artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan mendapatkan suatu permulaan, ataupun kesempatan yang sangat bagus sekali ya, yang akan membuat kamu sangat gembira, merasa bahagia dan merasa puas dalam hati. Bisa itu berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Magician. Jadi artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini akan memiliki energi kreatif, memiliki kreativitas yang sangat tinggi sekali. Bagian lain, kamu akan berusaha untuk mewujudkan sesuatu hal yang baru dalam minggu ini. Kamu memiliki semua sarana yang bisa kamu gunakan untuk sukses dalam minggu ini. Ya, bisa itu berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Oke, disini kita mulai dengan kartu Justice, The Hangman, Ace of Pentacles, dan kartu Enam Tongkat. Dengan kartu The Hangman ini, beberapa dari kamu disarankan sekali untuk berhenti sebentar ya, meluangkan waktu sendirian, untuk menganalisa, ataupun mengevolusi kembali situasi kamu sendiri dalam minggu ini. Ya, supaya kamu bisa mendapatkan sudut pandang dan perspektif yang baru, berkaitan dengan situasi kamu sendiri. Supaya nantinya kamu akan mendapatkan kejelasan, kartu Justice, ya. Kamu akan mendapatkan kejelasan mengenai masalah kamu sendiri, ya. Supaya kamu bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan. Mungkin berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Terus, dengan kartu Ace of Pentacles ini, beberapa dari kamu akan mendapatkan suatu kesempatan, peluang baru, ya, yang bagus sekali, yang bisa menambah stabilitas dalam hidup kamu, ya. Misalnya, mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru, tawaran bisnis, ataupun tawaran cinta yang baru, ya, dalam minggu ini. Yang nantinya akan memberikan kesuksesan dan keberhasilan, enam tongkat, ya. Akan memberikan keberhasilan buat kamu dalam gini, ya. Beberapa dari kamu mungkin akan sukses dalam pekerjaan ataupun bisnis, ya. Misalnya, mendapatkan prestasi di lingkungan kerja, ya. Disorot oleh banyak orang, ya. Mendapat pujian dari banyak orang, dan sebagainya, ya. Terus, di sebelah sini kita punya kartu dua koin, Knight of Wands, The Emperor, dan kartu Strength. Dengan kartu dua koin dan kartu Knight of Wands ini, beberapa dari kamu sedang ingin mengambil keputusan, ya. Dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan ataupun opsi kamu yang tersedia saat ini, ya. Kamu sedang ingin mengambil keputusan. Mungkin berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Dan dengan kartu Knight of Wands ini, kamu cenderung akan bergerak dengan cepat, ya. Cepat dalam mengambil keputusan, cepat dalam melihat semua peluang tersebut, ya. Ya, beberapa dari kamu juga sepertinya dalam minggu ini memiliki beberapa pilihan ataupun opsi yang tersedia, ya. Dan kamu akan sangat antusias sekali terhadap pilihan-pilihan tersebut dalam minggu ini, ya. Terus, di bawahnya kita punya kartu The Emperor dan kartu Strength. Dengan kartu The Emperor ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini sedang menginginkan sebuah kebebasan. Bisa itu dalam hal cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya, ya. Dan dengan kartu Strength ini, kamu disarankan sekali untuk lebih bersabar dan lebih tekun lagi dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Karena semua itu memerlukan proses. Jika kamu menginginkan suatu kebebasan, ya, semua hal tersebut memerlukan proses yang lama, ya. Untuk berkembang, gitu, ya. Jadi, dengan kartu Strength ini, kamu disarankan untuk lebih bersabar dan lebih tekun lagi dalam mengerjakan segala sesuatu hal, ya. Bisa itu berkaitan dengan cinta, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya, ya. Jadi, secara umum, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Magician tadi. Jadi, artinya, beberapa dari kamu memiliki energi kreativitas yang sangat tinggi, ya. Bagi yang lain, mungkin kamu sedang berusaha untuk mewujudkan suatu hal yang baru. Misalnya, membina hubungan yang baru, ya, memulai bisnis yang baru, ataupun pekerjaan yang baru dalam minggu ini, ya. Jadi, kamu memiliki semua sarana yang bisa kamu gunakan untuk sukses, ya, dalam minggu ini, oke. Kayaknya segitu aja, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.